Hai ini mau mere silahkan datang ke mau mere buat teman-teman yang mau ke Flores jangan lupa singgah di Pantai Koka ya keren banget keren keren laut biru pantainya berpasir putih bersih kemudian ya masih alami ya teman-teman masih alami disini saya coba akan menerbangkan drone nanti coba kita lihat ini tapi ini angin masih kencang nih angin masih kenceng saya coba berusaha menerbangkan drone kalau memang tidak bisa berarti nanti saya coba agak sore ntar dulu digosok dulu biar ingat hahaha bukit ya itu tulisannya ini sorry ini makamnya siapa Oh Radulaki Radulaki Pak Winaman diatas ya jalannya agak ekstrim ya teman-teman jalannya agak ekstrim kemudian di samping kanan saya adalah batu kemudian sebelah kiri adalah jurang jadi harus hati-hati kayak gini selamat menikmati selamat menikmati jadi di Koka ini ada deretan gubuk yang disediakan untuk pengunjung disini ya teman-teman saya akan coba menaiki menaiki apa ya naik bukit ini ada bukit bukitnya itu tinggi kurang lebih kurang lebih berapa meter itu ya ada 20 meter kita lihat nanti saya coba naik disitu gimana view-nya dari atas ya dari ketinggian tuh kita mau lihat pemandangan nah di sebelah kiri ini pantai juga jadi ini pantainya membentuk gambar hati kalau dari atas kalau nggak salah ya nanti saya coba akan menerbangkan drone nanti kalau dari view drone nanti mungkin kelihatan lebih jelas seperti ini oh ini yang jaga tadi juga ya iya 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 ini ada tangganya tarif per-org di Oreg itu apa orang 5000 rate embumamo apa artinya rate embumamo Hai ah katembumamo apa artinya ah bayar nih bayar kasihan ya Nah orang tuamu kemana kok jaga sendiri di rumah Oh di rumah kamu kelas berapa kelas 6 sekolah yang semangat ya biar pintar nanti kamu pinter berenang ya pasal tiga orang nih ini apa namanya di atas ini apa kamu tahu namanya apa bukit-bukit apa ini namanya bukit apa ini makam penghuni sini atau dulu yang penduduk yang tinggal di sini sendirian ini makamnya ini makamnya rado lagi kondisinya kayak gini jadi kok ada kotak di atasnya atau kotak apa ini kotak warisan kewasiat jadi monijen bah ya saya dari live informasi mau coba naik di atas bukit ini berikan keselamatan kami semua sampai pulang di momere Amin namamu siapa neng Hah Evan Oh namanya Evan keren 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 Evan Evan saya naik dulu ya jadi ini ya pionya dari samping saya akan coba naik loh Oh dronen tadi sudah dibawa ya Oh ya tangkong kali sih ini mama dari dari mana mak dari momere mama dari momere awas hati-hati ini ini jalannya jalan jalan menuju ke Oh bawa tongkat jadi ya harus hati-hati karena tangganya Oh itu adik nggak ikut anak kecil nggak ikut kalau ikut susah juga ya jadi harus hati-hati ternyata ekstrim ini temen-temen jalannya ekstrim ya jalannya ekstrim jadi kita harus pegangan pada kayu kemudian yang kayak gini mudah-mudahan nanti bisa melihat keindahan yang luar biasa di koka yuk hati-hati uhurung apa-apa sampekan nah ayo tapi kayak gini Iya ini kayanya sudah agak lapok nih ya harus hati-hati ini Aduh seceseh uh uh batuk permisi mbak ya kita sampai di atas belum saya lumayan menggeh-menggeh menggeh-menggeh itu apa ya napas tersengal-sengal denger itu kalau di sini namanya padang sipini kalau di sana namanya padang savana ya weh keren ini waduh napasnya lumayan ya wuhh ini temen-temen jadi nanti temen-temen kalau mau ke sini ke koka harus siapkan mental pertama karena mental apa karena tadi ada jalan susah biar tidak patah semangat kemudian siapkan fisik kalau fisiknya lemah menggeh-menggeh ini napas tersengal-sengal kayaknya enggak masih ada terselagi kayaknya berarti Hah ya ini ada tulisan Pak Win harap jangan terlalu ke pinggir jadi saya intip permisi wuhh ini ternyata di sini wow awas Pak Win jangan terlalu pinggir Pak Win keren ini asli keren waw itu ada batu besar dihantam ombak wuhh keren ini ya 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 temen-temen jadi di sebelah sini ini sahabat itu di belakang saya tuh ombak ya ombak deras saya nggak nggak jangan berlama-lama takut juga ini tebing tinggi kemudian sebelah kiri itu ombak juga ya 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 ini lagi live kemudian direkam sangat namanya sama Pak Winardi dari mana asalnya Pak Win dari tadi saya juga naik ke sini Pak Oh gitu ya 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 Alhamdulillah sampai di atas Hai kamu kau Hai tanah batunya Hai banyak dari mana Mbak dari momere keren ya keren ya ini terlihat lagi tebing di bawah jadi suram sekali saya nggak nggak berani mendekat ini terlalu mendekat karena bahaya jadi saya tunjukkan di kamera di bawah ini adalah Laut Selatan Flores kemudian di depan sana itu adalah Pulau Koka kemudian di bawah ini tebing curam seperti ini ya keindahannya dan view view yang di yang bisa 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 kita sajikan seperti ini jangan minggir-minggir ya seperti ini saya akan putar kamera nanti bisa lihat keindahannya kayak apa ya jadi kita lihat dari puncak bukit-bukit kokain ya seperti ini keren sekali tempatnya keren pokoknya jadi buat teman-teman yang berwisata ke Flores Labuan Bajo kemudian Ruteng Bajawa kemudian ke timur lagi ke Mbaye Inde Mumire Larantuka singgahlah di Pantai Koka keren oh ini sampai di puncak lagi ya jadi teman-teman yang mau ke sini harus hati-hati karena di pinggiran ini tidak ada pembatas ya seperti ini ini di sisi sebelah kiri terdapat pantai kemudian saya geser ke di sebelah kanan di sebelah kanan juga pantai keren ini keren guna di bawahnya kita lihat ya inilah Pantai Koka gimana panen jambu gimana beli tuh bukan panen itu orang jual jambu ada orang orang jual jambu katanya panen jambu aduh-aduh bahwa gitu ya ini Pantai Koka teman-teman kondisinya kayak gini ini di samping saya ini belakang kamera ini pantainya ini Laut Selatan jadi ombaknya agak besar kalau mau main kecek-kecek berarti di pinggir sana anak-anak nanti di pinggir sana ya biar sana ya jadi pasirnya pasir putih seperti ini ada ada gubuk-gubuk yang bisa ditempati seperti ini jejer nih jadi atapnya dari pohon kelapa eh pohon kelapa daun kelapa yang dianyam di sana ada bukit kemudian di bagian bawah itu ada makam nanti saya coba akan kesana pantainya keran ini ini bentuk cekungan atau teluk kemudian di sebelah kiri sana juga teluk jadi indah banget nanti akan coba saya shot pakai drone kondisinya kayak apa ya teman-teman ini kita lihat di sebelah sana ada pengunjung yang bermain bola ya bola kaki keren ini memang Pantai Koka ini menawarkan sejuta keindahan kita lihat ini anak-anak main bola di sana kemudian ada juga yang lagi main air jadi memanfaatkan momen air ini disaat gelombang datang disaat daya tarik ke tengah dia memanfaatkan momen untuk bermain bersama teman-temannya tapi harus terhati-hati karena memang disini laut selatan teman-teman ini pasirnya pasir putih ya putih lembut ini beda kalau dengan di utara yang kemarin saya di lewomada itu pasir putih berpasir kayak kayak ini kalau kita lihat kayak gula pasir kalau di lewomada tapi kalau disini di koka ini lembut lembut sekali ada bintik-bintik hitamnya jadi pasir putih lembut terima kasih terima kasih terima kasih